Pemirsa apakah Anda bisa membayangkan jika Anda yang ada di sana situasinya mencekam banyak sekali ledakan di sana-sini, peringatan, sirine yang setiap hari menghantui menit-menit, detik ke detik yang kita lalui. Satu tahun perang Rusia-Ukraina berbagai bentuk serangan masih terjadi dan terus memberikan rasa mencekam bagi warga Ukraina. Dan Pemirsa saya akan ajak Anda untuk kita sama-sama melihat bagaimana situasi terkini di sana dan kita terhubung bersama dengan jurnalis MGN Iqbal Himawan. Selamat siang waktu Indonesia. Iqbal bisa Anda ceritakan bagaimana sebenarnya kondisi terkini yang bisa Anda laporkan di sekitar Anda saat ini Iqbal. Ya Jason, saat ini saya berada di St. Michael's Golden Dome Monastery. Ini adalah terletak di pusat kota Kiev, ibu kota Ukraina. Dan disinilah biasanya dipusatkan acara-acara yang melibatkan tamu kenegaraan. Dan yang terakhir adalah Presiden Amerika Serikat Joe Biden pada saat melakukan kunjungan yang tidak diumumkan ke Ukraina dan datang ke Kiev. Pertama kali mereka bertemu di gereja ini ya, di St. Michael's Golden Dome Monastery. Nah yang Anda lihat saat ini di layar kaca ini adalah venue St. Michael's Golden Dome Monastery. Ini adalah salah satu ikon atau landmark bersejarah di Kiev yang sering menjadi tempat pertemuan para tokoh negara. Dan di sebelah kanan itu adalah foto-foto para prajurit yang menjadi korban selama perang Rusia-Ukraina, selama invasi Rusia dimulai sejak 24 Februari 2022 yang lalu. Dan situasi di kota Kiev sendiri, di sekitar kami, ini di pusat kota, terjadi kepadatan karena tadi pagi Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky memberikan penghormatan atau respect kepada para prajurit yang gugur di medan perang. Ini di gereja Sofia ya. Nah kenapa kamera kami hanya mengarah ke Golden Dome Monastery? Karena di sebaliknya ini kami tidak diperbolehkan untuk mengambil gambar. Tadi kami dihampiri oleh pihak militer dan juga pihak kepolisian. Kami diijitkan untuk mengambil gambar tapi hanya satu arah saja ke arah yang sedang Anda saksikan saat ini. Kami belum tahu pasti apakah nanti Presiden Volodymyr Zelensky akan segera menuju ke gereja St. Michael ini. Namun kami mendapatkan informasi ada kemungkinan nanti akan menuju ke sini memberikan penghormatan. Karena kalau di agenda yang kami dapatkan dari Verkov Narada atau Parlemen atau DPR-nya di Ukraina, itu nanti acara baru akan dilangsungkan pada pukul setengah tiga sore waktu Kiev Ukraina. Nah di acara itu anggota Parlemen yang dibakili oleh Ketua Verkov Narada nanti akan menaruh karangan bunga yang ditujukan sebagai bentuk penghormatan mengenang para prajurit Ukraina yang gugur di medan perang. Dan seperti diketahui ini adalah hari H atau tepatnya satu tahun invasi Rusia dimulai di Ukraina. Pada saat itu pukul 4 pagi, waktu setempat dimulai invasi dan terdengar ledakan di beberapa wilayah. Tidak hanya di Ibu Ketakif tapi juga di seluruh wilayah Ukraina. Disitulah warga mulai berubah ya hidupnya 180 derajat. Kehidupan tidak sama lagi, mereka tidak bisa hidup normal lagi. Mereka harus mulai beradaptasi dengan perang. Mereka harus mulai beradaptasi dengan sirina serangan udara yang bisa berbunyi sewaktu-waktu. Dan sementara itu meskipun kehidupan berjalan normal, kami sempat berwincang dengan beberapa warga. Mereka menyatakan masih tetap waspada akan segala kemungkinan yang terjadi. Karena memantau pemberitaan dari berbagai media, mereka juga mengaku sebenarnya masih khawatir. Terutama mereka yang tinggal di wilayah-wilayah di dekat medan perang atau garda depan. Mereka mengaku masih khawatir rumahnya akan terkena serangan udara. Karena hanya satu atau dua hari yang lalu, wilayah di timur Ukraina, saya sebut saja kemarin di Kherson, ada lima orang tewas. Warga sipil biasa yang sedang menunggu bis kota, tiba-tiba halte bis kota tempat mereka menunggu di terhantam rudal, lima orang tewas. Kemudian di Vule Dar, ada gedung apartemen yang juga dihantam rudal, sehingga ratusan orang harus dievakuasi dari permukiman mereka. Dan sementara itu pertempuran sengit hingga saat ini, hingga detik ini. Ini masih berlangsung terutama di sepanjang perbatasan wilayah timur Ukraina. Kita menghitung ini ada Bakhmud, kemudian termasuk di Kupiansk, Kupiansk itu di Kharkiv. Kami juga sempat, tim MGM juga sempat melakukan peliputan di sana. Kemudian juga di daerah Vule Dar, dan juga di beberapa wilayah lain, namun dipusatkan di wilayah timur. Namun demikian, dari kami yang berada di sini, kekhawatiran yang sebelumnya muncul ya, karena dikhawatirkan untuk menandai satu tahun ini, Rusia akan mengadakan serangan yang besar. Namun sejauh ini dan semoga tidak terbukti hingga saat ini belum ada alarm serangan udara atau apapun. Nah kalau warga di sini sendiri, secara kebatinan ya, secara kebatinan itu mereka pada saat saya tanyakan, nanti ada peringatan tidak? Satu tahun invasi. Mereka menyatakan, kalau menghormati, mengenang para para jurid yang gugur, iya. Tapi kalau selebrasi atau peringatan satu tahun, atau mungkin ada penggunaan istilah anniversary, mereka menyatakan buat apa? Ada peringatan, kami sampai sekarang masih bisa hidup normal, kami sampai sekarang masih bisa melanjutkan hidup kami. Secara psikologis, secara kebatinan, mereka ya tidak merasa sedang diinvasi begitu. Karena mereka masih yakin bahwa perang ini, beberapa kali kata victory itu disebut, beberapa kali kata kemenangan itu disebut. Mereka masih optimis bahwa mereka akan menang melawan pasukan Rusia, yang merupakan negara dengan kekuatan militer terkuat kedua di dunia. Untuk gambaran sementara, itu Jason. Iqbal, lalu bagaimana dengan upaya perdamaian yang terus dilakukan oleh berbagai negara terkait dengan penghentian perang ini? Ada sedikit titik terang ya, Jason. Ini berasal dari PBB, kemarin baru saja dinyatakan oleh Sekjen Antonio Guterres, yang kembali mendesak berbagai pihak untuk segera membuat resolusi baru perdamaian. Nah, resolusi baru perdamaian ini untuk menyikapi korban jiwa yang terus berjatuhan di berbagai daerah di Ukraina. Oleh karena itu, Sekjen Antonio Guterres kembali menghimbau kepada seluruh pihak untuk duduk bersama dan menyatakan bahwa perang itu bukanlah solusi. Perang itu justru adalah inti permasalahannya. Bukan hanya memborosan secara material, tapi yang paling penting adalah lagi-lagi korban warga sipil yang terus berjatuhan setiap harinya. Kehidupan yang tidak bisa kembali normal. Mereka yang harus berpisah dengan keluarganya. Sebagai informasi, kalau di Ukraina ini, untuk laki-laki umur 18 sampai umur 50 tahun itu, dilarang meninggalkan negaranya. Sementara itu jika di negara ini dalam kondisi genting, terjadi serangan udara, ada yang dihantam rudal begitu mau tidak mau untuk alasan keamanan, biasanya warga langsung dievakuasi itu mau ke kota lain ataupun ke negara lain. Oleh karena itu, mereka harus berpisah dengan keluarganya. Kami baru menemui salah seorang warga kemarin di Katsyobiansk. Ia sudah berpisah dengan istri dan kedua anaknya selama satu tahun. Tepat hari ini ia berpisah satu tahun dengan keluarganya. Oleh karena itu, ia menyatakan bahwa perang ini sudah merenggut banyak sekali hal dalam hidupnya. Dan ini juga dinyatakan soal perdamaian ini, upaya ini juga ada pernyataan dari perwakilan China atau Tiongkok yang juga kemarin sempat terjadi perdebatan atau saling tuding ya sebenarnya ya antara pihak Tiongkok dengan pihak Amerika Serikat. Pada saat itu, top diplomat Tiongkok, Wang Yi, datang ke Rusia atau ke Moskow menemui Presiden Rusia Vladimir Putin. Mereka melakukan pertemuan, kemudian Amerika Serikat menyatakan bahwa memperingatkan agar Tiongkok jangan sampai memberikan bantuan atau asistensi militer kepada Rusia karena dikhawatirkan akan memperkeru suasana. Lalu Tiongkok membalas, kalian tidak bisa mendikte apapun yang akan kami lakukan karena itu adalah kewenangan kami. Jadi sempat memanas ya tensi antara Amerika Serikat dan Tiongkok ini dalam menyikapi perang Rusia-Ukraina ini. Namun di PBB kemarin ada titik terang perwakilan Tiongkok, kita akan arahkan kamera ini sepertinya kemungkinan Presiden Ukraina Pulau, Dmyr Zelensky, akan tiba. Kami dari tadi melihat beberapa prajurit militer, saya hitung ada sekitar mungkin 100 orang baik itu personil kepolisian dan juga personil militer. Ada beberapa kemungkinan di sini bisa jadi ini adalah Presiden, tidak sepertinya ini anggota dari Verkovna Rada ya atau DPR atau Parlemennya Ukraina. Gambar yang saat ini Anda saksikan. Di lapangan inilah ini berdiri gedung-gedung bersejarah dan gedung-gedungnya menjadi ikon atau landmark dari kota Ukraina. Nah selain Gereja Golden Dome St. Michael's Monastery, di sebelah kiri gereja itu juga terdapat gedung kementerian luar negeri. Dan di antara gereja dan gedung kementerian luar negeri itu dipajang alat-alat perang seperti tank, kendaraan lapis baja, kemudian ada roket atau dan pecahan rudal juga dipajang di lapangan ini untuk menunjukkan bahwa Ukraina bisa menang melawan Rusia atau pesannya jangan takut dengan apapun yang mencoba untuk menginvasi kedaulatan yang ada di negara ini. Kami akan mencoba untuk mendapatkan gambar yang lebih jelas ya di sini ya. Dan mungkin Levi bisa mengarahkan di sana itu adalah foto-foto prajurit perang yang gugur selama invasi Rusia berlangsung. Kalau data yang kami himpun, yang kami dapatkan ini ada sekitar diperkirakan 13.000 prajurit Ukraina yang gugur selama invasi berlangsung sejak 24 Februari 2022 yang lalu. Dan mereka ini bertugas terutama di wilayah-wilayah yang memang menjadi medan pertempuran yang sengit. Terutama di bagian timur Ukraina. Dan kami akan mencoba mengeksplore lagi. Dan pernyataan terkait dengan jumlah korban prajurit itu dinyatakan oleh Mikhailo Podoliak yang merupakan penasihat dari Presiden Volodymyr Zelensky. Jason, untuk sementara demikian kami masih akan mengikuti perkembangan yang terjadi di sini, di KIF. Kembali ke studio. Baik, terima kasih rekan Iqbal Himawan melaporkan langsung dari KIF Ukraina. Tetap utamakan keselamatan Anda dan selamat kembali bertugas.